Hati-hati, apabila Anda subscribe channel ini, Anda akan mendapatkan informasi lebih yang dikemas secara menarik dan akan ada kesempatan mendapatkan giveaway pada video selanjutnya. Semuanya terserah pada Anda. Oke, langsung aja. Hari ini aku mau review tentang Blender Cosmos On The Go, pelumat CB522. Ini aku beli di Shopee tanggal Februari awal, dan sekarang itu April, jadi aku udah pemakaian selama 3 bulan, sekitar 3 bulan. Pelumat ini merupakan blender terbaru yang sangat praktis bagi kalian. Bisa dibawa kemana-mana, karena emang se-flexible itu dibanding shake and take. Ya, ini lebih gede lah ya. Terus, kalau ini juga berfungsi untuk memulai hidup sehat, kalian kan bisa ngejuice setiap hari, dan ini gampang banget. Tinggal bisa kita ganti langsung. Tinggal shake and take gitu. Ini, kita ganti langsung gini. Ini, ini hanya dengan fill, blend, lalu go. Ya, karena ini tinggal ditutup, terus kalian blender, stretch, take. Tinggal ambil, terus go gitu aja. Ya, ini bisa buat blender juice dan smoothies. Ya, untuk sarapan menu diet yang sehat, terus dengan cepat. Ini, ini dilengkapi dengan 2 botol. Ada yang botol besar, dan juga ada botol yang kecil. Oke, botol yang besar dan botol yang kecil. Kemudian, ini beneran kuat banget ya, aku udah pake 3 bulan. Ini, sehari tuh paling minimal tuh 1 kali ngejuice. Bahkan, kadang-kadang 3 kali lebih gitu. Ini juga, ini gak ada ini ya. Gak ada power off sama power on-nya. Jadi, sistemnya langsung direkan gitu aja. Dayanya, 300 watt. Lumayan lah ya, gak terlalu gede. Dan, ya, gak, ya, gak kegedean lah pokoknya. Et dah, daripada kelamaan, kita langsung aja ke prakteknya. Let's go! Kita langsung aja pada prakteknya. Kita buktiin seberapa kuat dia bisa menghaluskan bahan-bahan yang ada di sini. Ini, biasanya aku jus sehat gitu ya. Jus sehat. Biasanya aku pake pisang. Itu aku seringnya pagi tuh pisang, susu. Biasanya aku pake beer brand. Karena beer brand tuh susunya, apa ya, pure gitu. Dan, insya Allah terjaga kayak ke kemurniannya, terus ke sterilannya. Terus ada juga, aku juga sering pake kurma sukari. Kurma sukari ini, aduh, gede-gede. Nih. Dia beneran bagus dan manis. Dan manisnya tuh gak banget-banget. Gak kayak kurma biasanya gitu. Dan, dalemnya tuh moist gitu. Pokoknya lembut banget. Ini sekitar 100 ribu tuh, eh, berapa ya, setengah kilonya tuh sekitar 100 ribu kali. Nanti aku deskripsiin harga sukarinya per kilonya berapa. Ralat. Kurma sukari, kalau di tempat yang aku beli, harganya 55 ribu per setengah kilo. Kalau 1 kilogram itu, harganya jadi 100 ribu rupiah. Harga tergantung yang jual, ya. Terus aku juga pake pisang. Kadang-kadang aku juga pake oat. Tapi, berhubung sekarang, oatnya gak ada. Ini ada wortel, ini sebagai bukti dia tuh lumayan keras lah ya bahannya. Jadi, dia akan buktikan lebih menghaluskannya secara halus atau enggak. Langsung aja kita coba. Aku pake yang kecil karena aku gak mau buatnya banyak-banyak. Yang kecil aja. Ini sekitar berapa minit ya? 500 nge-nyampe kali ya. Oh iya, aku juga gak pake gula ya. Jadi, pakenya madu. Kita coba aja langsung. Uh, ini dingin ya. Langsung kita coba. Oh iya, ngomongin soal harga. Ini harganya aku dapet 267 ribu. Sebenernya ada yang 261-an. Tapi, tokonya itu kurang, reviewnya kurang bagus gitu. Jadi, aku mendingan sedikit lebih mahal, tapi reviewnya bagus. Ini, pokoknya awet gitu kan. Terus, kita ambil pisang. Ini aku pake pisangnya sun pride ya. Tapi, soalnya pisang-pisang yang biasanya itu lagi covid kosong. Nah, abis itu. Abis itu kita pake kurma. Ini biasanya sesuai sunnah nabi ya. Pake tiga butir. Nih, kalo kalian mau liat lebih jelas. Ini bener-bener bagus banget. Aku saranin kalian pake ini. Karena ini aku suka banget. Nih, kalian kok. Ini tuh bener-bener lembut gitu di dalamnya. Jelas gak sih? Wow. Langsung aja. Ini tiga. Kita pisahin dari bijinya. Sebenernya tanpa gula ataupun madu itu tuh. Ini udah lumayan manis lah ya. Wow. Enak. Tiga butir kurma. Udah, terus kita campur madu. Ini aku pake madu super. Ini sekitar harganya 120 ribu per botolnya. Tapi, gara-gara covid kayaknya naik 10 ribu dan jadi 130 ribu. Memang, ya semoga covid cepat berlalu. Amin. Ya, biasanya sih aku sekitar 1 sendok. Oke. Next. Lagi. Kita mulai blender. Kita percobaan kira-kira dia bakalan halus banget atau enggak. Pakai stainlessnya. Ini dia. Ini bener-bener berapa mata pisau ini tuh. Ini. Ini ya. Ini 4 mata pisau ya. Ini anggapannya 2 atau 4 ya. Ini 2. 2 pasang. Ini 4 kali ya sebutannya. 4 kayaknya. Dan ini kuat gitu. Biasanya kan karetnya tuh agak tipis gitu kalau shake and take. Ini tuh kuat gitu karetnya. Coba kita keluarin aja. Kalau kalian yang masih ragu beli Cosmos on the go ini, aku saranin ini recommended banget. Karena ini juga karetnya kuat. Terus dia, tombolnya juga enggak ada. Biasanya, barang-barang tuh rusak ada di tombolnya. Dan ini enggak ada tombol. Dia sistemnya langsung dengan tekanan. Contohin aja langsung gimana caranya. Ini. Kita tutup. Dah. Kita tutup. Dah kenceng. Pastikan kalau ini tuh enggak gocor. Oke. Jadi ini. Aku tunjukin aja langsung. Ini tuh ada kayak 3 titik gini. Oke, 3 titik. Nah ini tuh buat ngepasin. Ini. Ini kelihatan enggak? Ini ada lebihnya. Nah. Ini tuh buat ngepasin ini. Nih. Jadi ini nanti yang neken gitu loh. Neken ini. Yang putih-putih ini. Nih. Yang putih-putih ini. Nanti diketeken gitu. Nah. Nyalanya tuh dari situ. Dah. Kita coba dulu. Caranya tuh. Nah. Udah pas. Dengarkan. Nah. Pas udah hapas ini. Kita. Teken. Bisa kayak gitu. Ih. Kucingku marah. Santai-santai ya. Santai. Kucing-kucing. Bisa juga. Ini. Teken. Ih. Santai. Kucing. Marah. Jadi di bawah aku ada kucing. Lagi marah dia. Bisa juga. Kita. Ini. Teken. Teken. Terus. Puntir ke kanan. Jadi. Dia tuh sebagai nahan gitu. Teken. Terus puntir kanan. Kita tunggu selama. Ya. Biasanya aku gak terlalu lama sih. Sekitar. Gak usah terlalu lama. Sekitar 20 detik kan. 30 detik. Ya. Aku gak terlalu lama. Disini. Tapi aku lebih sering nekat gini ya. Karena lebih. Cepet aja gitu rasanya. Dia bener-bener kuat. Sampai ke atas ini. Udah. Cukup. Nih. Bisa diliat. Ini. Ya Allah. Ini bener-bener halus. Ini kucing kenapa marah mulu ya. Ssss. Nih. Bener-bener harus buka. Lihatnya. Ini. Bener-bener. Bahkan. Seperti smoothies. Ini ya. Bener-bener halus. Ini terbukti ya. Ini tuh bener-bener. Halus. Nih. Terus habis itu ini juga tersedia. Dua tutup kayak gini. Nah ini bisa. Jadi setelah. Ambil nih dari sini. Kita langsung tutup. Pakai ini. Wow. Langsung tutup pakai ini. Udah. Habis itu. Tinggal buka. Minum deh langsung. Gampang banget. Pokoknya kalian. Jangan sampai ragu. Buat beli ini. Ini. Aku kayak sales ya. Tapi sebenernya bukan sales. Aku kayak. Nyarengin aja. Kalau ini. Itu emang bener-bener bagus. Secara. Pengalaman pribadi aku. Karena aku selalu pakai ini. Terus-terusan. Kita next. Kalau. Ah kak. Ini. Ah pisang doang. Sama kurma. Mereka kan empuk. Ya jelas lah. Bisa ngalusin. Lumayan. Nah ya. Ini. Ini tuh. Ya. Wartel agak lumayan. Keras lah ya. Anggapannya. Kita coba aja. Ini aku udah siapin air. Cuman ya. Kita coba. Senormal mungkin kali ya. Kita coba airnya dikit aja deh. Buat ngetes. Bisa gak sih kira-kira. Airnya dikit. Nih. Udah. Pastikan dia gak bocor. Sekali lagi. Ini airnya dikit ya. Aku pakai air. Karena dia. Ya jelas ya. Namanya blender. Perlu kayak. Lumasnya gitu lah. Udah. Pasin. Udah. Udah pas. Terus kita. Terbukti. Bener-bener. Halus sekali. Ini baru berapa detik. Yang ini udah halus. Aku bener-bener saranin banget kalian buat. Beli ini. Karena ini gak terlalu mahal. Terus. Ini. Mudah gitu pemakaiannya. Sip. Wow. Lihat. Ya. Ini masih agak terlalu kasar sih. Tapi. Untuk berapa detik. Dan airnya sedikit. Ini worth it banget. Recommended banget. Kalau kita tambahin airnya. Jadi mungkin buat kalian yang suka nge-gym. Suka blender. Suka tiap pagi. Buat. Juice. Di rumah. Ini recommended banget. Nanti aku share linknya. Aku beli dimana. Kalau kalian mungkin. Pengen. Yang terpercaya. Atau kayak. Lihat. Dan. Ini tuh kenceng banget. Sudah halus. Wow. Gimana nih. Sudah terbuktikan. Ini tuh bener-bener. Worth it banget. Aku saranin buat kalian. Ini. Recommended banget. Buat kalian yang lagi nyari blender. Tapi gak mau yang gede. Yang ribet nyucinya. Ini tuh cepet banget. Dan praktis. Oke. Sekian dari saya. Tetap semangat. Kalau suka like. Kalau gak suka. Ya tinggal dislike. Terima kasih. Semangat.